Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Saat keserakahan menguasai, permintaan yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal di benak banyak orang. Mereka tahu bahwa pertarungannya adalah hal yang mustahil, mengingat kekuatan mereka. Duo itu adalah satu-satunya kesempatan. Finalitasnya adalah anugerah dari surga. Membagikannya kepada dunia adalah kontribusi yang tak terkira bagi kemanusiaan. Fasea berkata, rekan tahu, pilihanmu ini dapat memakmurkan benua pedang selama bertahun-tahun yang akan datang. Kau akan menjadi tokoh paling terkenal dalam sejarah. Fajra juga menimpali, bertindak seolah-olah dia peduli dengan orang lain, Benar, jika aku memilikinya, aku akan membaginya dengan semua orang. Itu tanggung jawab kita, sebuah cara untuk memperkuat warisan ilmu pedang di benua kita. Mereka mengubah narasi dan terdengar seperti para penguasa yang menginginkan yang terbaik bagi umat manusia. Lagi pula, tidaklah pantas bagi para penguasa seperti mereka untuk menuntut barang pribadi Likie. Orang-orang hebat seperti mereka tidak bisa bertindak seperti bandit. Di sisi lain, mengubah narasi menjadi membantu benua pedang membuatnya dapat diterima dan benar-benar meningkatkan reputasi mereka. Hasil akhirnya sama, hanya pembenarannya yang berbeda. Fajra senior terlalu baik. Seorang ahli berteriak keras, Ya, kitab suci finalitas harus menjadi pengetahuan umum demi benua kita. Benar sekali, sorak-sorai pun terdengar saat orang lain mengulangi pernyataan serupa. Finalitas seharusnya menjadi milik semua orang, bukan milik satu orang. Itu adalah sumber dari semua ilmu pedang, jadi siapapun yang mencoba memonopolinya akan menjadi musuh. Kau benar sekali, siapapun yang mencoba memonopoli kitab suci adalah musuh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengklaim bahwa kitab suci Likie adalah milik publik. Sungguh tertidur, Likie menatap mereka dan berkata, Keserakahan membuat kalian semua gila dan keinginan hati nurani kalian. Berkultivasi 10 ribu tahun belum cukup untuk menyelamatkan penghematan. Dia kemudian mengalihkan perhatian ke arah Fasea dan Air Tracer, masih dengan senyuman di wajahnya, yang disebut penguasa itu tidak lebih dari pedagang yang kotor, benar-benar mengecewakan. Duo itu tersipu setelah dihina, tetapi menahan diri untuk tidak bertindak. Mereka sudah punya rencana dan semuanya berjalan dengan sempurna. Sedangkan bagi banyak orang yang ribut, rasa malu berubah menjadi kemarahan. Likie, keserakahanmu sangat menakjubkan dan merugikan masyarakat. Teriakan seorang ahli, jalanmu akan menuju kehancuran, jadilah pintar dan serahkan finalitas atau kau akan mati tanpa kuburan. Teriakan yang lain, semua orang di dunia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Likie langsung berubah menjadi musuh dalam sekejap. Dia tersenyum dan menatap para pembudidaya yang tamak itu lalu berkata, Begitukah? Kedengarannya tidak buruk sama sekali. Ayolah, aku tidak keberatan membunuh siapapun yang menyimpan pikiran ini. Bunuh dia, teriakan seorang tikungan yang tajam. Bunuh dia, teriak masa seakan ingin mencabik-cabiknya. Tentu saja, mereka mungkin berteriak minta darah, tetapi tidak ada yang cukup bodoh untuk benar-benar menyerang Likie. Mereka tahu bahwa hanya para penguasa yang mempunyai kesempatan untuk menaklukkannya. Jika kau memilih untuk mengucapkan keras kepala, rekan Daois, maka aku akan menggunakan tulang-tulang tuaku demi benua pedang. Earthraiser berkata, saya harap Anda akan membagikan kitab suci itu karena kitab suci itu milik seluruh benua. Ya, Kaisar Laut percaya pada cita-cita yang sama dan akan mendukungmu, saudara. Yang terhormat itu menemukan bahwa waktunya sudah tepat dan menambahkan, siapapun yang berdiri di sisi kita akan diberikan salinan kitab suci finalitas. Jantung mulai berdetak lebih cepat pada saat itu juga. Semua orang tahu bahwa mustahil untuk mempelajari atau menghafal kitab suci dalam waktu singkat. Namun, bagaimana dengan akses untuk mendapatkan salinannya? Ini sama saja dengan menduduki posisi kesembilan dalam ilmu pedang. Keserakahan telah mencengkeram mereka dengan kuat sehingga semakin tidak dapat dipertahankan. Sekolah Matahari Bulan mendukung Kaisar Laut dan Roda Sembilan dalam aspirasi kami untuk meningkatkan benua pedang. Seorang master sekte melangkah maju dan berkata, kebaikan hati akan memberikan kekuatan bagi benua ini. Seorang leluhur golem ikut bergabung. Kerajaan Akuatik berdiri bersama Kaisar Laut dan Roda Sembilan. Seorang raja tua menyatakan dengan lantang. Banyak sekte yang menunjukkan sikap mereka dan memilih sisi Kaisar Laut dan Roda Sembilan. Mereka menginginkan sepotong kue, salinan finalitas. Sementara itu, pihak-pihak yang netral saling bertukar pandangan. Mereka akan berbohong kepada diri mereka sendiri jika mereka mengaku tidak menginginkan salinannya. Namun, ini adalah tempat yang terang-terangan, tindakan yang tidak bermoral dan tercelah. Beberapa dari mereka tidak ingin mengotori tangan mereka. Kuil pedang mendukung bangsawan muda itu. Lewati aku dulu sebelum memikirkan tentang finalitas. Dewa pedang abadi menyatakan, suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Penguasa ketiga telah memihak Li Kie. Kota suci ada di pihakmu, bangsawan muda. Tuan kota suci berkata dengan tenang. Kau memiliki pedang kami, bangsawan muda. Kai Jian berbicara atas nama pedang wilayah. Ling Jian juga tidak menentangnya. Kerajaan pedang kayu ada di bawah kendalimu, bangsawan muda. Poplar Paragon tertawa terbahak-bahak. Begitu pula dengan armamen mountain. Si Ying Sui mengungkapkan pendiriannya. Kami juga termasuk di dalamnya. Sein pedang sembilan matahari berbicara mewakili sekolah berbudi luhur. Kami dengan rendah hati meminta kesempatan untuk berkontribusi. Penguasa lemba api juga memihak Li Kie. Ulat sutra surga mematuhimu, bangsawan muda. Dong Ling melangkah maju dan berkata. Sebuah kisah muncul di benua pedang antara dua faksi yang kuat, sekutu kaisar laut dan roda sembilan versus Li Kie dan pengikutnya. Bila dilihat dari jumlah sekte saja, persekutuan mempunyai keunggulan karena masih dipandang sebagai yang favorit. Meskipun Li Kie juga memiliki banyak sekte yang kuat di sisinya, mereka belum dapat bersaing dengan kedua raksasa itu. Sama halnya, ada dua penguasa melawan satu. Tentu saja, beberapa orang tetap mengamati di tepi lapangan. Mereka percaya bahwa kebijakan netral adalah jalan terbaik untuk bertahan hidup. Jadi, semua orang sudah menentukan pilihannya. Li Kie tersenyum sambil memenuhi kerumunan, finalitas sudah di depan mata, datanglah dan dapatkan itu. Li Kie menyarankan skenario-nya, tidak perlu pembenaran lebih lanjut. Jika mereka menginginkan kitab suci, mereka hanya perlu merebutnya dari tangan. Sayangnya, tidak ada yang mau menjadi yang pertama menyerang. Li Kie memiliki banyak tuan di belakangnya, jadi kedua penguasa itu harus menjadi yang pertama menyerang. Ehem, Air Tracer terbatuk dan berkata, Rekan Daois, kita tidak punya pilihan selain bertindak di sisi keadilan karena Anda ekologi. Cukup sudah omong kosong yang tidak benar ini. Li Kie mengulurkan tangannya dan menyelap pria itu, tidakkah kamu merasa mual karena mengatakan ini? Aku sedang mencari. Para anggota Ninewell, melotot marah setelah mendengar jawaban penghinaan itu. Ku rasa waktu untuk mengucapkan sopan sudah berakhir. Fajra itu sedikit kesal meskipun pengendalian mentalnya mengesankan. Li Kie berulang kali menyinggung perasaannya sehingga bahkan patung pun akan marah pada saat ini. Jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan karena kamu tidak mau menyerahkan finalitas. Lanjutnya, itu tergantung pada apakah kamu cukup mampu. Ayo, aku perlu berolah raga. Li Kie menatap dan tersenyum. Ham, sombong sekali. Kalau bukan karena Dewa Pedang Abadi dan yang lainnya, dia tidak akan berani melawan yang mulia Fasea dan Fajra Eartreiser. Seorang pemuda bersinar. Kita lihat saja nanti, kata seorang pakar dengan serius. Semua mata tertuju pada Li Kie dan Fajra. Semua orang berpikir bahwa meskipun Li Kie perkasa, pasti ada batasnya karena usianya. Dia telah membuktikan kemampuannya setelah membunuh Peace Ocean dan Void. Sayangnya, masih ada jalan yang harus dilalui sebelum mencapai level penguasaan. Meskipun demikian, karena kemampuan jahat Li Kie, beberapa orang masih percaya bahwa ia mempunyai peluang. Mengapa kamu begitu yakin akan menang, rekan Daois? Mata Fajra bertambah. Karena membunuh kalian berdua akan mengucapkan salam telapak tangan, kata Li Kie datar. Ekspresi kedua orang itu menjadi gelap setelah melihat ini. Mereka yakin bahwa mereka adalah yang terbaik bahkan ketika memperhitungkan semua delapan desoles. Li Kie mungkin satu-satunya yang berani membuat klaim ini. Sungguh bertujuan untuk dimaki dengan hinaan seperti itu. Kedua kesulitan menahan amarah mereka saat ini. Menatap mata mereka menjadi dingin dan niat membunuh mereka berkeliaran secara bebas, cukup dingin untuk membekukan semuanya. Kalian tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, berhentilah bicara. Teriakan seorang profesional. Dasar bodoh, kamu akan segera mendapatkan pemakaman. Seorang murid dari sembilan roda berteriak. Kita tidak akan pernah berhenti sampai kita dibunuh. Seorang ahli dari Kaisar Laut membongkarkan giginya. Di sisi lain, para penguasa yang frustrasi tetap mempertahankan ketenangannya. Baiklah, saya akan menguji kepercayaan diri Anda dengan tulang-tulang tuaku. Kata penggalang bumi, situasinya sudah cukup memburuk sehingga mereka terjatuh ke sudut yang benar. Kesombongannya membenarkan agresivitas mereka. Likie tersenyum dan berkata, satu persatu terlalu membosankan, aku lebih suka keramaian. Ayo berkumpul. Apa? Semua orang melihatnya dengan tercengang, tak bisa berkata apa-apa. D. Dia ingin melawan yang mulia dan fajra di saat yang bersamaan. Konyol. Seorang ahli berteriak, bahkan Dewa Pedang Abadi tidak akan berani melakukannya. Ini gila. Seorang leluhur di pihak Likie menarik nafas dalam-dalam. Sekutu-sekutunya menjadi khawatir, bertanya-tanya apakah mereka harus membiarkan Likie melakukan sesuka hatinya. Mayoritas tidak terlalu memikirkan peluang Likie. Melawan dua penguasa sendirian adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bunuh diri, terutama bagi seorang junior. Meskipun demikian, beberapa orang cukup pintar untuk tidak pernah mengabaikan Likie. Peluangnya masih ada, meski agak kecil. Meskipun keadaannya konyol dan menyeringai, kedua penguasa itu tetap bersikap sopan, sesuai dengan status mereka. Kata-kata yang sudah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Kata yang mulia Fasea dengan dingin, ingin mencegah Likie untuk mengingkari janjinya karena keduanya memiliki keyakinan penuh untuk memenangkan pertarungan dua lawan satu. Aku tidak pernah menyesali kata-kataku. Likie tersenyum, jangan khawatir, kamu bisa membawa sebanyak yang kamu mau. Rekan tahu, apakah kau akan sendirian? Fajra bertanya pada Likie namun. Berbunyi pada Dewa Pedang Abadi dan para guru lainnya. Akan sangat bermasalah jika mereka bersatu di tengah pertarungan untuk menyelamatkan Likie. Tenang saja, kami tidak akan ikut campur jika bangsawan muda itu ingin bertarung sendirian. Dewa Pedang Abadi menegaskan, itu mengakhiri skenario karena seseorang dengan status seperti dia tidak akan berbohong. Ini benar-benar terjadi. Seorang ahli tidak dapat mempercayainya. Dia tidak hanya melawan dua penguasa besar, tetapi juga sekte mereka. Seorang leluhur dihormati. Jangan mengukur hati seorang pria terhormat dengan pemimpin yang hina. Likie tersenyum, saya akan bertarung sendirian seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang ada. Kedua penguasaan itu saling bertukar pandang dan memikirkan situasi, tidak ada jalan kembali bagi mereka saat ini karena ini adalah pertempuran resmi. Berunding atau menyerah berarti membuang gengsi dan otoritas sekte mereka, tidak seorang pun akan menganggap mereka serius di masa depan. Jadi, pertempuran mutlak diperlukan atau mereka akan menjadi pendosa. Ini sebelum menjelaskan finalitas juga. Ada beberapa alasan untuk bertarung. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari Likie terlepas dari caranya menantang surga. Mereka pun mengambil keputusan dan keduanya memerintahkan anak buahnya, besiaplah, jangan menahan diri. Meskipun percaya diri, mereka masih bersiap menghadapi skenario terburuk dan memutuskan untuk melakukan segala cara. Dewa Pedang Jialun mematuhi perintah itu dan memanggil sebuah genderang kuno. Bagian atasnya terbuat dari kulit naga petir sementara tulang-tulang aku-akui menjadi dasarnya. Leluhur erteslope dari Ninewell mengeluarkan cangkang tua dari keong emas giyok yang langka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara genderang dan keong bergema ke arah cakrawala dan ke seluruh benua pedang. Setiap ketukan membunyikan jantung pendengar dan membekukan mereka sementara keong menciptakan gelombang suara tsunami. Apa yang mereka lakukan, banyak yang melihat ini untuk pertama kalinya dan menjadi bingung. Tentu saja, mereka sadar bahwa kedua raksasa itu bukan main-main. Yang mulia faseah dan fajra penggalang bumi tengah mengaktifkan fondasi sekte mereka yang tak terkalahkan. Seorang leluhur menjelaskan lebih lanjut. Hal ini membuat gemetar karena pentingnya tindakan ini. Ketika garis keturunan Dao Lord memilih untuk mengaktifkan fondasi mereka, itu berarti mereka siap berjuang sampai mati. Dalam kasus ini, satu sekte dengan lima penguasa Dao dan satu sekte dengan empat penguasa Dao melakukan hal tersebut, sebuah peristiwa yang benar-benar menakutkan. Apakah mereka benar-benar perlu melakukan hal ini? Seseorang merasa terkejut karena seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk berduka dengan Likie. Agar benar-benar aman, atau mungkin menangkap semuanya dengan satu jaring. Seorang jagoan berpikir sebelum melirik ke arah kelompok Dewa Pedang Abadi. Orang-orang di sekitar menjadi emosional. Bagaimana jika rencana sebenarnya dari kedua penguasaan itu adalah menangkap semua orang? Ini berpotensi menghancurkan pesaing mereka dan memberi mereka hegemoni sejati. Ledakan Begitu suara genderang dan keong mencapai jarak yang cukup jauh, ledakan yang memekakkan telinga menggetarkan seluruh benua. Lihatlah ke arah kaisar laut. Banyak yang menjadi tenang dan menoleh. Kerajaan itu berada di wilayah samudera yang luas. Sinar yang menyilaukan melesat ke langit dan menghasilkan wilayah itu dengan energi pedang yang mengerikan. Klang, klak, klak. Bayangan pedang raksasa muncul di udara. Masing-masing menyerupai pilar surgawi yang mampu mendorong kubah langit. Semua entitas lain terasa sangat kecil jika dibandingkan, mirip dengan serangga biasa. Pedang-pedang itu mengandung kekuatan yang cukup untuk bertindak sebagai penghakiman tertinggi. Baik leluhur biasa maupun leluhur yang perkasa akan disingkirkan oleh pedang-pedang yang luar biasa ini. Mereka beraksi secara spasial dan muncul di tanah pemakaman di hadapan para penonton yang tercengang, langsung menyegel wilayah laut. Rune jenis pedang dao muncul dan menciptakan momentum yang sangat besar, akhirnya membentuk sebuah formasi. Bersiap, teriak Dewa Pedang Jialun dan para anggota Kaisar Laut menuju Rune yang ditugaskan kepada mereka. Ledakan, mereka menjadi bagian dari formasi pedang. Pada saat yang sama di Sea Emperor, denyut yang terbuat dari energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat melewati alam dan memberdayakan formasi. Formasi yang diperkuat menjadi cukup lebar untuk menampung langit dan bumi dengan kobaran api dan pedang energi. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan langsung berubah menjadi abu seolah-olah mereka sedang nengat. Jumlahnya tidak lagi menjadi masalah karena 1 miliar prajurit akan tetap terbakar seketika oleh formasi pedang ini. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Kerumunan itu terkesiap setelah melihat betapa lemahnya mereka meskiun telah bertahan selama bertahun-tahun. Ini adalah fondasi Kaisar Laut. Ini memberdayakan dao pedang dan mengirimkannya ke sini untuk membentuk formasi yang mampu membunuh para dewa. Seorang tetua agung memiliki ekspresi serius. Jangkauan serangan ini membuat semua orang ketakutan. Ini berarti bahwa Kaisar Laut dapat melenyapkan lawan manapun tanpa memandang jarak. Berdengung. Beberapa saat kemudian, dengungan keras terdengar di benteng sembilan roda dan cahaya emas memadatkan seluruh benua, menambahkan lapisan terang di atasnya. Kota-kota kuno terwujud menjadi kenyataan, tampak suci dan megah. Kota-kota itu tampak seperti rumah para dewa. Setiap kota memancarkan 3.000 lingkaran cahaya dengan rune yang tertanam, masing-masing mampu memuat sejumlah besar pengetahuan dan energi. Dengan demikian, lingkaran cahaya tersebut tampak seperti manifestasi fisik dari Grendau. Berdengung. Cahaya mereka meliputi seluruh wilayah dan mencapai tanah pemakaman juga. Para penonton mendongak dan melihat cahaya di atas mereka. Cahaya itu mendorong langit dan menyalakan bumi. Besiaplah, perintah leluhur lereng bumi. Para anggota sembilan roda membuka menuju cahaya dan menyatu dengannya. Kekuatan mereka berfungsi sebagai bahan bakar. Ledakan. Hal inilah yang memicu meletusnya kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Hal ini membuat para pembudidaya yang lebih lemah bertekuk lutut. Apa yang mereka lakukan, tekanan itu membuat kesulitan bernapas lainnya. Kedua sekte itu menggunakan fondasi mereka untuk menyegel wilayah ini. Seorang leluhur menjadi khawatir. Semua orang punya tekanan buruk tentang perkembangan ini dan menjadi gugup. Ini seharusnya menjadi pertarungan antara Likie dan dua penguasa. Mengapa sekte mereka juga ikut terlibat? Apakah ini semata-mata untuk mengenang Likie? Mereka mendapati diri mereka seperti ikan yang terjebak dalam jaring saat ini. Kedua raksasa itu benar-benar dapat menangkap mereka semua. Kitab suci surgawi adalah hadiah dari surga yang tinggi. Air Tracer Fajra mengumumkan, Hari ini, kami akan melakukan segala daya kami untuk mendapatkan kitab suci ini bagi orang-orang. Itulah sebabnya kami akan membutuhkan bantuan para pahlawan seperti kalian. Para pendengar tidak dapat mempercayainya, Fajra meminta bantuan orang lain. Mereka merasa cukup senang disapa dengan nada yang sopan oleh seorang penguasa. Ya, jika kitab suci milik dunia, maka kita semua punya tanggung jawab untuk membantu. Seorang master sekte yang memilih untuk berdiri bersama para raksasa mendukungnya. Dia kemudian memimpin, murid-muridnya kelingkaran cahaya terang. Kami juga akan mendukungmu. Yang lain memilih sisi ini dan memasuki formasi pedang. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih banyak lagi yang keberatan bergabung dengan mereka. Memperoleh salinan finalitas adalah satu hal, tetapi bergabung dalam pertempuran ini mungkin menjadi hari paling gemilang dalam hidup mereka. Mereka dapat menceritakan kisah ini selama bertahun-tahun yang akan datang, menjadi orang yang memenuhi syarat dan cukup mampu untuk membantu para penguasa. Gemuruh, kekuatan pembentukan pedang dan lingkaran cahaya meningkat setelah mendapatkan lebih banyak pengikut. Hal itu menjadi tidak terganggu bagi semua orang dan membuat jelas betapa lemahnya kehidupan. Beberapa penonton netral menyesal tidak segera masuk. Mohon maaf atas kesediaan kami untuk melakukan hal ini, kata Yang Mulia Fasea. Baik dia maupun Fajra menghela napas lega. Mereka yakin telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk menghancurkan pihak Likie tanpa masalah. Likie tidak hanya menghadapi dua raksasa tetapi juga sekte mereka bersama dengan ribuan kepemilikan ahli. Terlebih lagi Kaisar Laut dan Sembilan Roda telah selesai mempersiapkan fondasi dan pembentukan mereka. Bahkan jika dia bisa mengalahkan para penguasa, dia mungkin bukan satu-satunya yang tersenyum. Secara keseluruhan, peluangnya tidak berpihak padanya. Inilah alasan mengapa duo itu begitu percaya diri. Mereka tidak mencapai jarak sejauh ini selama pertempuran sebelumnya untuk era segudang. Faktanya, ini adalah pertunjukan kekuatan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin kekuatan terkuat yang mungkin ada di benua pedang. Oleh karena itu, sekutu Likie merasa gelisah dan memiliki kekhawatiran buruk tentang hal ini. Formasi pedang dan lingkaran cahaya itu dimaksudkan untuk mereka juga, bukan hanya Likie. Jika Likie kalah, maka mereka semua akan tertangkap. Seluruh benua akan jatuh di bawah kendali kedua raksasa itu, tidak ada yang berani melawan mereka. Rekan Tao, kita telah membuang banyak waktu. Air Tracer Fajra berbicara, kali ini terlihat sedikit lebih ramah. Alasannya sangat sederhana. Sebelumnya dia marah karena sikap menghina Likie, tetapi sekarang, mereka sudah cukup siap untuk memiliki keuntungan mutlak. Rupanya kekalahan Likie sudah tidak dapat dihindari. Inilah saatnya mereka mencapai finalitas selain menyingkirkan mereka yang berani melawan mereka. Mengingat keadaan ini, sudah saatnya untuk menampilkan keripik dan keripik dalam kemenangan. Kalau begitu, mari kita mulai. Likie tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan di depannya. Sungguh jenius, aku tidak punya keberanian atau tekad yang sama saat itu. Air Tracer memuji. Perubahan sikapnya membuatnya tampak seolah-olah dia menghargai bakat Likie dan ingin merekrutnya. Cukup omong kosongmu, kemarilah agar aku bisa menyelesaikan ini. Aku punya urusan lain yang harus kulakukan. Kata Likie datar. Duo yang percaya diri itu tidak mengerti. Mereka telah menunjukkan kartu mereka tetapi pemuda ini tetap meremehkan dan menganggap mereka sebagai serangga tidak mudah untuk tetap tenang di hadapannya. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, rekan Daois. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempelajari ilmu pedang ke-9, tatapan mata yang mulia fase A berubah dingin. Komentarnya membuat semua orang bertanya-tanya tentang kemungkinannya. Likie dikenal sebagai putra keajaiban dan telah melakukan hal-hal gila sebelumnya. Sekarang, tidak ada yang berpikir aneh lagi jika mengingat kembali. Bagaimanapun, dia memiliki kitab suci surgawi. Artefak semacam itu hampir maha kuasa. Kaisar Laut hanya membutuhkan dua dao surgawi untuk menguasai benua. Sedangkan Likie, ia memiliki. Kesembilannya. Hal ini membuat orang membayangkan pencapaiannya yang sebenarnya dalam ilmu pedang. Bisakah satu orang memasak sembilan dao? Seorang skeptis berkata karena tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mendekatinya. Kenyataannya, hanya dengan mengolah dua dari dao saja sudah menandakan seseorang menjadi seorang jenius yang luar biasa. Bakat mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bersinnya. Seorang ahli generasi terakhir menginap sambil menatap Likie. Mereka yang pernah berpengalaman dengan ilmu pedang surga tahu bahwa sangat sulit untuk menguasai satupun meskipun telah menikmati seumur hidup. Raja Pedang Lautan Damai mempelajari dua pedang surgawi, kan? Semua orang memikirkan seorang jenius tertinggi tertentu. Semua orang mengakui bahwa dia adalah orang nomor satu di generasi muda karena memiliki dua dao. Lalu bagaimana dengan seseorang yang memiliki sembilan dao? Sepertinya Raja Pedang Lautan Perdamaian kalah karena suatu alasan. Seseorang yang datang. Beberapa waktu yang lalu, banyak orang tidak mengerti mengapa para jenius yang kuat itu kalah dari Likie. Sekarang, penjelasannya menjadi agak jelas. Pertanyaan barunya adalah, berapa banyak ilmu pedang yang telah dipelajarinya? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, satu saja sudah cukup, tidak perlu menggunakan lingkungannya untuk membunuh kalian semua. Likie berada di sekelilingnya dan berkata, Begitukah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Fasea yang mulia akhirnya berteriak untuk pertama kalinya. Kata-katanya menggelegar di telinga semua orang dan membuat mereka melihat bintang-bintang. Amarah seorang penguasa beberapa menyebabkan orang pingsan juga. Mendering, sebuah pedang-pedang dan energi ungu meledak saat yang terhormat mengeluarkan pedang surgai. Energi ungu yang mengalir darinya membuat pedang itu tampak seperti sumber dunia, jurang yang dapat melahirkan semua hal. Maka, satu orang darinya dapat melepaskan jurang ini lagi untuk memanaskan dunia. Jurang, mereka yang mengenalinya berteriak ngeri. Beberapa waktu yang lalu, Peace Ocean menggunakan fasea dan sekarang, yang terhormat akhirnya menampilkan pedang surgawi kedua. Yang terhormat itu menimbulkan rasa takut kepada penonton saat ia menggunakan abis. Tidak seorang pun meragukan kekuatan seorang penguasa, tetapi penambahan pedang surgawi semakin meningkatkan rasa takut itu. Ia belum mengaktifkan auranya, tetapi semua orang masih melihat ilusi bahwa ia adalah penguasa alam semesta. Semua kehidupan berada dalam genggamannya. Satu hembusan napasnya dapat membunuh satu miliar orang. Ledakan, dia melepaskan dua belas istananya dan vitalitasnya yang deras, hampir menghancurkan langit itu sendiri. Aura yang menekannya melemahkan dan membuat mereka tak berdaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkannya jika dia memiliki pedang itu? Seorang leluhur perkasa dari sekte lain menjadi pucat. Pedang itu tampaknya meningkatkan kekuatan yang sudah luar biasa beberapa kali lipat. Ambil ini, dia meraung dan melenyapkan keberanian semua orang. Mereka merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dia ingin menguji kekuatan Li Kie dengan tebasan jurang ini. Ruang dan waktu berputar secara kacau sebelum tenggelam ke dalam bentuk jurang. Tak ada satupun di dunia ini yang bisa lolos dari mulut hitam ini, bahkan makhluk tercepat sekalipun. Berbagai afinitas dan hukum pun tak luput darinya. Jurang itu muncul di atas dan meluas secara eksponensial. Berengsek, para penonton berteriak ketakutan. Nasib mereka sebenarnya sedang mempengaruhi, seolah-olah sedang diseret keluar dari tubuh mereka. Pikiran mereka menyuruh mereka untuk terbang menuju jurang seperti ngengat yang menuju api. Meskipun menyadari keinginan yang mematikan ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan selain berteriak. Tebasan yang tak terpecahkan ini saja dapat menghancurkan seluruh kerajaan. Li Kie membalas di detik berikutnya, ayunan sederhana miriat era. Tampaknya lamban tetapi pada kenyataannya, itu lebih cepat dari waktu. Oleh karena itu, itu tampak lambat bagi para ingatan yang lebih lemah. Yang terpenting, hal itu segera mengungkap kelemahan seni pedang abis milik sang bangsawan. Ledakan, jurang yang tak terpecahkan itu langsung runtuh. Proses terjadinya mental yang mengerikan itu berhenti dan para penonton pun menjadi tenang. Ini seperti balon udara yang menusuk jarum dan meledak seketika. Penonton tidak dapat mempercayainya, gerakan sederhana dapat menghancurkan kehancuran-kehancuran. Ada yang berpendapat bahwa Li Kie melihat banyak kekurangan dalam ilmu pedang sang pendeta. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena penguasaan pedangnya yang sempurna. Fase A tercengang, dia pernah menggunakan abis swat dao untuk melawan penguasa lainnya sebelumnya dan sama-sama kompetitif. Dia tidak tahu bagaimana ayunan Li Kie berhasil meniadakan serangannya. Apa sebenarnya ilmu pedang ini? Dia memasang ekspresi serius. Dia tahu bahwa dia bukanlah yang terkuat di dunia, bahkan jauh dari itu. Namun, tidak seorang pun seharusnya dapat memecahkan daunnya dengan ayunan biasa. Ini juga bukan hal yang biasa. Kedalamannya tak diperbandingkan karena berasal dari kitab suci surgawi. Pencapaiannya dengan itu hampir sempurna dan tidak ada celah. Sayang, hal yang mustahil terjadi. Kebingungan adalah satu hal, tetapi semua orang mengakui kemenangan Li Kie dalam pertarungan pertama. Mereka yang berada di dalamnya langsung menjadi bersemangat. Apakah ayunan acak merupakan seni pedang zaman sekarang? Li Kie menjawab, meninggalkan fasea dengan ekspresi canggung. Ingat, pedang laut luas membantu sektenya mendominasi benua. Sekarang, ayunan acak membatalkannya. Li Kie meremehkan dan meremehkan prestasi ajaibnya sehingga mereka yang dari laut pedang mengira bahwa dia meremehkan pedang dao jurang mereka dan memperlakukannya seolah-olah tidak ada keuntungan. Kekalahan dalam pertarungan pertama sangat terpana bagi Sea Emperor. Namun, fasea dan Eartracer tetap fokus pada pertempuran, bukan pada harga diri. Sebagai penguasa, mereka tentu memahami kekuatan serangan jurang tadi. Oleh karena itu, perjanjian Li Kie bahkan lebih mengesankan. Ambil ini, fasea meraung, serangan jantung abis. Kali ini, tebasannya tidak menciptakan jurang yang mengerikan. Tebasannya selembut hujan di musim semi, hampir tak terlihat. Pedangnya bergerak seperti mengomel pohon wilau yang bergoyang mengikuti angin. Itu mencakup kekuatan nol dan niat membunuh. Berdengung. Namun, jurang yang lebih kecil muncul di depan dada Li Kie, sebuah jurus yang benar-benar mematikan dan tidak bisa dilawan. Mereka awalnya tidak merasakan kekuatan serangan itu, tetapi sekarang, mereka juga merasakan ilusi jurang yang muncul di depan dada mereka. Kehidupan menjadi lemah dan tidak berarti. Baik junior yang tidak dikenal maupun leluhur yang perkasa menjadi tidak berdaya. Banyak sekali yang berteriak kesakitan dan terluka parah. Yang lebih lemah menjanjikan sementara darah para leluhur terhuyung mundur beberapa langkah. Meskipun Li Kie adalah satu-satunya target, dao dan kedalaman teknik itu masih mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi Li Kie, mereka akan langsung jatuh dan mati. Di sisi lain, Li Kie tidak terlalu khawatir dan langsung menusukkan pedangnya ke depan, dengan mudah menghancurkan jurang kecil itu. Kali ini, Fasea terpaksa mundur setelah kalah pada pertukaran kedua. Dia membatalkannya lagi, seorang penonton yang tenang dan tidak terluka oleh serangan orang yang terhormat itu berteriak. Pembatalan pertama bisa jadi karena keberuntungan. Namun, bagaimana jika terjadi lagi? Ini berarti Li Kie tahu bertahan cara mengalahkan pedang dao abis. Dia kemungkinan besar melihat banyak kekurangan dan manfaatnya. Semua orang terguncang karena dao surgawi ini telah mendominasi selama berabad-abad. Hanya beberapa orang terpilih yang mampu mengalahkan mereka. Jangan lupa, dia punya kitab sucinya, kata seorang raja dengan suara pelan. Banyak yang bertukar pandang dan berpikir bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Jangan bilang dia sudah mempelajari sembilan jurus itu, kata seorang pemuda dengan nada tak percaya. Mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya, hanya tahu cara mengalahkannya setelah membaca kitab suci. Dia bisa melihat semua kekurangan dan celahnya. Seorang ahli berpikir, apakah itu berarti ilmu pedang surgawi dari semua sekte tidak berguna melawannya? Dia hanya butuh satu ayunan untuk mengalahkan mereka. Tanya panggilan lain. Sementara banyak orang terkejut, seorang tokoh tua menyadari sesuatu yang lain dan menenangkan kepalanya, pengetahuan saja tidak cukup untuk melakukan ini. Singkatnya, orang-orang memperhatikan dengan berbagai emosi, iri hati, cemburu, takut, cemas. Tidak ada yang tahu bahwa Likie adalah orang yang membuka halaman baru. Siapa lagi yang bisa lebih memahami kelemahan mereka selain dia? Tunjukkan sedikit keterampilanmu di hadapan seorang ahli. Dia tersenyum. Semua orang mengira bahwa Yang Mulia belum pernah mendengar hinaan ini sebelumnya. Sayangnya, bagaimana mungkin ada yang mencoba membantah? Likie dengan mudah menghentikan serangannya dua kali. Dia tidak bisa lebih berjanji lagi. Yang Mulia meringis. Dia sangat percaya diri dengan pedang dao abis. Sayangnya, itu tidak berhasil melawan Likie. Meski begitu, dia tidak menjadi pesimis begitu saja. Dia bertukar pandang dengan sekutunya dan langsung membuat rencana baru. Sungguh menakjubkan, dia adalah ahli kitab suci surga. Fajra berkata, sepertinya kamu telah memahami esensinya, tetapi aku menolak untuk menyerah. Dia melangkah maju dan ingin mencoba setelah pengukuran yang gagal oleh Yang Mulia. Meskipun Likie memiliki finalitas, teknik Fajra berasal dari enam roda dan tidak ada kepastian dengannya. Rekan Tao, tolong beri saya petunjuk. Dia berbkara dengan sopan tetapi sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Pergi, Likie tampaknya tidak khawatir. Maafkan saya, tatapan mata sang Fajra tiba-tiba menjadi tajam ke arah semua penonton. Ia melancarkan serangan telapak tangan yang cukup kuat untuk menghancurkan ruang dan waktu. Ketidakstabilan ini melemahkan Likie dan bertujuan untuk melemahkannya. Detik berikutnya, tangannya menjadi cemerlang seolah terbuat dari emas. Semua orang merasa bahwa bukan hanya tangan saja yang melayang. Seluruh jalan dan struktur spasial yang tak terhitung banyaknya juga bergerak maju. Telapak Fajra tanpa batas. Seorang leluhur menyadari gerakan itu dan menjadi emosional. Ini adalah teknik yang berasal dari roda Fajra, salah satu dari banyak teknik telapak tangan yang hebat. Teknik ini mengandung kekuatan murni, bahkan dewa pun tidak dapat bertahan hidup. Sayangnya bagi para penonton, ini berarti mereka mendapatkan cedera lain yang ditambahkan ke dalam daftar. Beberapa tulang retak dan lebih banyak darah yang dimuntahkan meskipun Likie adalah satu-satunya target. Ia dapat menembus bumi. Komentar seorang pakar, Fajra itu menunjukkan kehebatannya dan membuktikannya. Mereka mengira Likie akan kesulitan menghadapi serangan dahsyat yang datang dari segala arah. Likie tidak memasukkan mata saat ruang di sekitarnya runtuh. Dia hanya mengacungkan pedangnya ke atas dengan santai. Sayangnya, ia bergabung dengan hukum dunia dalam harmoni yang sempurna, terhubung dengan kebenaran dao agung dan melihat rahasia dunia abadi. Ia menerobos segalanya dan mendorong jalan menuju pusat telapak Fajra. Ledakan, benda itu menerobos energinya, menembus telapak tangan, dan terbang menuju dada. Sang penguasa bereaksi cepat pada saat-saat penting ini dan mengaktifkan pertahanannya. Sebuah tembok besar yang diperkecil oleh para bijak muncul di hadapannya. Nyanyian panjang dari para resi ini menciptakan perlindungan yang tak tertembus. Beberapa tokoh besar mengamatinya dengan saksama dan tidak melihat adanya cacat. Meskipun demikian, pedang Likie selaras dengan dunia dan menjadi satu-satunya irama. Semua irama dan momentum lainnya menjadi hal sekunder, tidak lebih dari sekedar suara. Dengan demikian, pedang itu dengan mudah menembus celah di dinding dan menyebabkan seluruh dinding runtuh. Fajra menyadari hal ini dan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Pedang itu berhasil mengucurkan darah. Mata terbelala karena tak percaya dan suasana berubah menjadi sunyi senyap. Telapak tangan dan dinding Fajra merupakan puncak dari usahanya seumur hidup mempelajari roda Fajra. Hari ini, Likie mengalahkan keduanya dengan satu variasi. Ini tidak masuk akal bahkan dalam mimpi. Saya pasti sedang bermimpi, gumam seorang penonton. Namun, itu benar-benar terjadi. Buktinya adalah luka berdarah di dada Fajra. Itu bukan salah satu dari sembilan jalan surgawi. Apa yang baru saja dia lakukan? Komentar seorang tokoh besar adalah satu hal bagi Likie untuk mengalahkan pedang dao lautan luas dari yang terhormat karena ia memiliki versi aslinya. Dalam hal ini, ia tidak memiliki enam roda alam segudang. Penjelasannya tidak ada lagi. Fajra menjadi telapak tangan, juga gagal dalam usahanya untuk mengukur kemampuan Likie. Ayunannya yang santai mengalahkan teknik hebat mereka dan mencekik mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua teknik mereka sepertinya menemui musuh bebu yutannya. Rekan tau, kami dengan rendah hati meminta nama pedang teknik Anda. Fajra menolak menerima bahwa ia kalah karena gerakan acak. Seperti yang sudah kukatakan, itu hanya tebasan. Jawab Likie. Semua orang bahkan tidak bisa tersenyum kecut saat ini. Jika Likie dapat membatalkan jasa hukum tertinggi dengan ayunan acak, maka mereka mungkin juga bunuh diri. Upaya mereka dalam berpikir adalah pemborosan waktu. Hukum jasa yang mereka banggakan sama sekali tidak berguna. Bagaimana bisa tebasan itu begitu kuat? Yang mulia tidak mempercayainya. Intinya bukan pada diriku sendiri, melainkan pada kesadaran pribadimu. Kata Likie, tolong jelaskan lebih lanjut. Tanya Fajra, kau seharusnya sudah tahu definisi mengingat usia dan pemikiranmu. Kitab suci surgawi memang hebat, tetapi apakah cocok? Hanya dao milikmu sendiri yang terkuat. Dia menatap mereka dan berkata dengan datar. Keduanya tidak lagi merasa terganggu dengan sikap Likie. Mereka menjadi tenang dan memperoleh kejelasan. Benar, benar, dao kita sendiri. Fajra mengulang dengan keras. Saya dengan rendah hati menerima pelajaran ini. Mempelajari dao di pagi hari dan meninggal di malam hari, tidak ada penyesalan. Teriak sang pendeta, ini hari yang baik untuk mati dalam pertempuran, ayo kita lakukan. Fajra menjadi percaya diri setelah mencapai pencerahan. Mendering, yang sebaiknya menyingkirkan abis dan mengeluarkan Torential Rain sebagai gantinya. Penonton, terutama para pemuda, tercengang. Kenapa, abis tidak berhasil, apakah Torential Rain bisa melakukan sesuatu? Salah satu dari mereka menyaring pilihannya untuk meninggalkan pedang surgawi. Tidak peduli seberapa kuat dia, pedang buatannya tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari sembilan pedang-pedang. Dia bukan satu-satunya. Air Tracer Fajra memancarkan cahaya keemasannya dan menggantinya dengan aura samar. Penuh dengan kehidupan dan kesucian, menjadikannya tampak beberapa ribu tahun lebih muda, bukan lagi seorang leluhur yang sudah tua melainkan seorang pemuda yang bersemangat. Dia tidak menggunakan teknik surgawi juga. Tapi itu membuatnya menjadi dirinya sendiri, kata seorang ahli. Hal ini tercermin dalam gelarnya yang memiliki karakter yang sama dengan Rodha Fajra. Hukum jasa telah mendorongnya ke puncak, tetapi sekarang, ia memilih untuk meninggalkannya. Aura apakah ini? Seorang pemuda merasa dirinya bertindak lebih tinggi saat berada di dekat aura ini. Itu aura bawaan roh suci, yang tertanam sejak lahir. Mereka disulut dengan vitalitas yang luar biasa. Seorang leluhur menjelaskan, Air Tracer berasal dari ras roh suci tetapi tidak pernah menggunakan keunggulan rasialnya karena Rodha Fajra sangat kuat. Hari ini, ia kembali ke akarnya. Kekuatan rasnya menggantikan kekuatan kitab suci surgawi. Ledakan, dia menggenggam kedua tangannya dan mengangkatnya ke udara. Ruang bergetar dalam proses tersebut karena gerakan kecil itu. Tinju tirani suci, teknik yang diciptakannya. Kaisar sebuah dinasti menjadi mengejutkan. Orang-orang terkejut karena mereka belum pernah mendengar tentang teknik ini sebelumnya. Mereka hanya tahu tentang prestasinya dengan Rodha Fajra, bukan teknik tinju ini. Tentu saja, itu bukan salah mereka karena dia jarang menggunakannya. Kami akan menggunakan hukum jasa kami sendiri untuk menguji diri kami terhadap Anda, rekan Daois. Fajra meraung. Yang lain mulai memikirkan keputusan mereka. Apakah karena Likie tahu cara meniadakan pedang Dao Jurang dan Rodha Fajra? Salah satu anggota bertanya, tidak sepenuhnya. Seorang tokoh besar dari generasi sebelumnya berkata dengan serius, alasan lainnya adalah karena jalan-jalan itu bukan milik mereka. Mereka hanya mengikuti jalan orang-orang sebelumnya. Rekan Tao, sampai mati. Mata sang yang cerah berbinar penuh tekat. Ayo bergabung. Likie masih tampak acuh tak acuh. Baiklah. Yang mulia mengarahkan pedangnya ke Likie dan Guntur pun terdengar. Ayo hujan. Hujan pedang turun sementara sang bangsawan sendiri melepaskan rentetan petir naga ke arah Likie. Yang terhormat tampak santai dan alami saat menggunakan Grendau miliknya sendiri. Terlepas dari kekurangan atau tidaknya, kedalaman ilmu pedangnya terungkap dengan lancar. Hancurkan. Kekuatan yang tak terkalahkan. Fajra menyerang pada saat yang sama. Tubuhnya yang kecil tiba-tiba menjadi besar seperti dewa raksasa. Tinjunya menyediakan cahaya suci sementara lingkaran cahaya memancar di sekelilingnya. Fenomena yang sama terjadi, ciptaannya sendiri terwujud dengan lancar dan selaras dengan dao yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Teknik-teknik ini jelas lebih rendah kekuatan dan momentumnya dibandingkan hukum jasa surgui. Namun, para penonton merasa nyaman saat menikmati pengalaman itu. Mengapa mereka terlihat bahagia? Banyak yang tidak mengerti, sembilan kitab suci surgawi bukan milik mereka, jadi mereka tidak dapat memperoleh misteri dan rahasia terakhir. Seorang makhluk purba memahami perasaan ini dan menjelaskan, di sisi lain, Torrential Rain dan Secret Tyrannical Fish adalah ciptaan mereka sendiri. Mereka dapat menikmatinya hingga batas maksimal. Keunggulannya, dalam kasus ini, tertanam dalam pemahaman dan penguasaan mereka atas gerakan dan tindakan mereka. Meskipun ada kekurangan dan kelemahan karena kalah dengan hukum surgawi secara teori, mereka cukup efektif karena kenyamanan penggunanya. Perubahan posisi dan variasi yang halus dan cepat membuat musuh semakin sulit memanfaatkan celah. Apapun tidak buruk, Likie tersenyum dan berkata setuju, lihatlah pedang dao era segudang itu. Dia kemudian mencengkeram pedangnya secara horizontal dan membekukan waktu saat melintasi gelombang petir dan cahaya suci. Semua penonton fokus pada momen ini. Mereka merasa seolah-olah dalam sepersekian detik ini, mereka mampu menyentuh misteri dao yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melihat hubungan dan kedalaman masing-masing dalam Torrential Rain dan Secret Tyrannical Fish. Keindahannya melampaui segalanya dan membuat mereka tercengang. Teknik tinju dan pedangnya sangat hebat dan menyingkapkan kemungkinan-kemungkinan dao, berhasil memukau para penonton. Namun, kebasan Likie menghentikan jalan besar itu dan membuat para penonton dapat melihatnya dengan saksama. Sayangnya, pengalaman ini hanya sesaat dan waktu mulai mengalir lagi. Ledakan Adegan menakjubkan itu meledak seperti kembang api lalu menghilang dari pandangan. Begitu orang-orang mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka melihat Likie berdiri diam sementara keduanya terhuyung mundur satu langkah. Meskipun pertukaran itu telah berakhir, pertukaran itu meninggalkan kesan yang mendalam dalam pikiran setiap orang. Hemat Yang mulia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, tampak agak senang, miriat era tidak mengecewakanku setelah penantian yang lama. Itu sesuai dengan peringkatnya, puji E.R. Tracer. Kerumunan orang dengan sepenuh hati setuju dengan penilaian para penguasa. Lagi pula, siapa yang lebih memenuhi syarat daripada mereka untuk membuat komentar-komentar ini? Likie benar-benar mengembangkan finalitas. Seorang jenius mengemukakan hal ini. Dahulu, semua orang mengira bahwa Raja Pedang Lautan Perdamaian adalah seorang jenius karena mempelajari abis dan fasea. Sekarang, ada kemungkinan Likie dapat menggunakan jurus kesembilan itu. Peace Ocean tidak akan layak disebut jika memang demikian. Dia jauh lebih kuat dari penilaian tertinggi. Apakah dia sengaja menyembunyikan kemampuannya? Seorang tokoh besar mengamati Likie dengan saksama. Sayangnya, menampilkan matanya yang seperti surga menunjukkan bahwa dia memecahkannya di bawah standar. Meskipun demikian, dia masih belum bisa mengimbangi dua penguasa dan benar-benar unggul, tidak seorang pun bisa memahami ini. Jadi inikah kekuatan dari kesembilan ilmu pedang itu? Seorang leluhur kuno berkata, berpikir bahwa inilah yang membuat Likie bisa ikut serta dalam pertarungan ini. Kitab suci pencerahan yang tak terpecahkan sarana untuk melawan dua penguasa. Mari kita coba lagi, teriak yang mulia. Aku juga berpikiran sama. Semangat sang pertarungan Fajra membuncah. Mereka kehilangan kepercayaan pada teknik surgawi karena Likie entah bagaimana membatalkan segalanya. Namun sekarang, menggunakan teknik mereka sendiri membuat mereka merasa jauh lebih baik dan meningkatkan moral mereka meskipun Likie berhasil menghentikannya. Jangan terlalu percaya diri, langkah selanjutnya akan menguras darah. Likie tersenyum. Kerumunan orang menarik nafas dalam-dalam. Hanya sedikit yang bisa mengatakan hal ini kepada keduanya, tetapi mereka percaya bahwa Likie dapat melakukannya dengan mudah. Kenyataan ini membuat mereka sangat takut. Duo itu saling bertukar pandang. Hanya dua pilihan yang menanti mereka, berhenti di sini atau bertarung sampai mati. Saya telah memasuki banyak medan perang sebelumnya dan tidak asing lagi dengan darah yang berbicara dengan penuh semangat. Mari kita lihat siapa yang akan menumpahkan darahnya. Fajra Raksasa itu menegaskan, sesuai keinginanmu. Likie terkeke dan perlahan mengangkat kaktus, menciptakan banyak era dalam prosesnya. Memutar cahaya berputar di sekelilingnya, menciptakan fenomena dirinya berdiri di sungai. Waktu. Pedang itu mampu mempengaruhi aliran waktu. Satu aliran bisa berlangsung selama 10 ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Dengan demikian, orang-orang tetap merasa takut meskipun tidak ada aura yang menindas. Setiap senar dan afinitas temporalnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman waktu. Jadi, ditebas oleh pedang ini berarti kabar buruk. Setelah jutaan tahun, apalagi seorang amatir, bahkan harta karun terbaik pun akan berubah menjadi sampah. Hujan rasa syukur yang tak henti-hentinya. Yang mulia kembali menggunakan gaya serangan yang sama, melukiskan pemandangan yang indah. Penonton tenggelam dalam ilusi yang terlihat di tengah hujan, momen terbaik dalam hidup mereka. Mereka menjadi teralihkan dan menjadi korban pedang. Anehnya, mereka juga merasa bersyukur terhadap serangan ini karena membawa mereka kembali ke masa yang lebih baik. Mereka merasakan sakit yang menusuk hati mereka. Pertahanan dan teknik tidak berguna melawan serangan ini karena semua orang memiliki emosi. Saat mereka merasakan sesuatu, terutama rasa bersalah atas serangan itu, pedang itu akan langsung menusuk jantung mereka. Beberapa orang berpikir bahwa mati adalah hal yang sangat berharga karena mereka mengingat masa lalu yang gemilang. Roh Tiran Sedangkan untuk Fajra, aura samarnya menjadi cemerlang setelah ledakan keras. Ia melepaskan pukulan yang mampu menghancurkan semua hal. Gelombang kejut saja dapat membuat seseorang berdarah. Hal ini sangat berbeda dengan pedang milik orang yang terhormat. Yang satu menyerang pikiran sementara yang lain menggunakan kekuatan kejam. Dorongan Krono Likie perlahan menggerakkan tangan dominannya ke depan. Namun, bila itu sendiri bukanlah benda yang didorong melainkan waktu itu sendiri. Bas Aliran waktu menggerogoti hujan pedang ilusi dan energi tinju yang ganas. Hujan mengering dan gelombang energi berubah menjadi secepatnya. Keduanya tidak mampu menahan aliran waktu. Aktifkan Duo itu menggunakan vitalitas mereka untuk menuangkan energi ke dalam teknik mereka, ingin mencapai kondisi puncak mereka. Mereka mencoba memperkuat teknik mereka lagi untuk menghadapi badai waktu. Sayangnya, hal ini terbukti sia-sia. Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.